Di sisi lain, Kepolisian Daerah Jawa Timur tak memberikan izin Laga Big Match antara Persebaya Surabaya melawan Arema FC digelar di Jawa Timur. Polisi menjelaskan penundaan Laga Derby Jawa Tim ini atas permintaan Pampel Persebaya dengan alasan keamanan. Laga Big Match Persebaya melawan Arema FC yang sedianya digelar minggu besok 5 Maret 2023 resmi ditunda. Hal ini setelah Polda Jawa Timur menolak memberikan izin pertandingan karena rawan kericuhan. Namun demikian, Polda Jawa Timur memperbolehkan Laga digelar di luar Jawa Timur tanpa penonton. Kabit Humas Polda Jawa Timur menyatakan Laga Persebaya melawan Arema FC memiliki resiko yang tinggi. Pampel Persebaya tidak mau mengambil resiko menggelar pertandingan di Stadion Gelara Jakasamudera karena infrastrukturnya belum memadai dan tingkat keamanannya rendah. Infrastruktur lapangan Kelurah Bukomong masih dalam renovasi. Kemudian yang kedua adalah resiko pertandingan di mana Polda Persebaya dan Arema punya sejarah kualitas yang tinggi. Sehingga sekali lagi pelaksanaan pertandingan ini kita rekomendasikan untuk dilakukan di luar Jawa Timur dan tanpa penonton. Meski ditunda, Persebaya tetap menggelar latihan seperti biasa di lapangan Mapolda Jawa Timur kami sore. Dalam latihan ini, pemain Persebaya mendapat latihan fisik dan taktikal untuk persiapan melawan Barito Putra. Terkait penundaan tersebut, pelatih Haji Santoso sedikit menyayangkan karena dirinya telah mempersiapkan bajul ijo untuk menghadapi Arema FC. Sebenarnya kemarin kami sudah sangat siap ya, kondisi kami sudah sangat siap melawan Arema, bahkan kita sudah membuat planning untuk tinggal di Bogor langsung ke Bancara Mahasin tetapi dirubah lagi ya. Mau nggak mau kita tetap akan mengikuti aturannya yang diberikan. Bagi Persebaya, penundaan ini bukan pertama kalinya. Sebelumnya, laga melawan Bersikaboh dan PSIS juga mengalami penundaan karena alasan keamanan. Dan laga tunda tersebut hingga kini belum dijadwalkan akan digelar kapan. Tim Liputan Terima kasih telah menonton!